Makan sangguh, kita semua pasti sudah biasa. Bagaimana dengan makan ulat sangguh? Ulat sangguh adalah makanan khas masyarakat Indonesia wilayah timur. Meski sebagian besar orang merasa cicik dengan makanan ini, tapi ulat sangguh dianggap sebagai makanan yang kaya akan nutrisi. Setiap bagian dalam batang pohon sangguh atau palem yang mulai membusuk, biasanya akan ada telur kumbang yang nantinya berubah menjadi ulat. Ulat ini memiliki nama latin Rinkoporus ferugineus, dan biasanya disebut ulat sangguh yang sering dicari oleh masyarakat di Indonesia Timur. Salah satunya masyarakat Papua. Mereka mengambil ulat tersebut untuk diolah sebagai makanan. Hal inilah yang terjadi di kampung Yiretuar. Aku dan rekanku diajak oleh salah satu anak Evelsi Yiretuar untuk berburu ulat sangguh. Selamat pagi dari Evelsi Yiretuar dengan Ibu Buru Ira dan Ibu Buru Rade. Kita sebentar lagi akan ke Dusun, Jandewan, untuk mencari ulat sangguh. Penasaran kan? Ayo. Menggunakan perahu, kami menuju ke salah satu dusun yang bernama Jandewan. Yo teman baik, selamat berdalaman. Kita sudah sampai di Jandewan. Dan air lagi meti atau lagi surut. Dan pecek luar biasa, lihat saya sudah tertanam. Ini hasil dari pakai sendal, jadi harus buka sendal betul-betulan. Dan di sana, Lani, anak Yiretuar yang bukan kaleng-kaleng. Sudah menjaga kita luar biasa. Dia santai saja. Setelah itu, kami turun dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Selamat sore. Selamat sore. Selamat berdalaman. Evelsi Yiretuar. Evelsi Yiretuar, kita sudah ambil ulat sangguh yang setengah periuk lah ya. Dan sebentar lagi kita akan pulang memasak bersama di rumah Lani. Baru setelah cerita akan makan. Stay tune. Makan ulat sangguh siapa takut. Kami memasaknya dengan cara ditumis, menggunakan bumbu seadanya. Oh iya, ulat sangguh ini mengandung protein, karbohidrat, asam lemak omega 3, 6, dan 9, serta asam amino yang baik buat tubuh. Oke, sekarang kita tes. Bagaimana rasanya ulat sangguh fumis dengan protein dar. Tuhan Allah. Teman baik sahabat pedalaman. This is very recommended food. Aku sangat senang dapat menjadi bagian dari mereka. Selain menjadi guru, aku juga dapat belajar banyak dari mereka. Belajar bagaimana hidup dan bersahabat dengan alam. Bagiku menjadi guru pedalaman adalah hadiah terindah yang kudapatkan dari Tuhan. Kampung Yeretuar sudah menjadi rumah kedua bagiku. Di sini aku bisa merasakan kekeluargaan yang begitu hangat. Dan setelah 10 bulan di sini, aku melihat perubahan yang baik terjadi kepada setiap anak di kampung Yeretuar ini. Anak-anak semakin rajin datang ke sekolah. Yang tadinya mereka harus dipukul untuk mau ke sekolah, kini mereka semangat ke sekolah bahkan seusai belajar pun, mereka masih minta diberikan PR. Semakin rajin menulis dengan rapi, bahkan bisa merapikan buku dan pensil dengan baik. Perlahan karakter mereka yang awalnya sangat sulit mengucapkan terima kasih, kini mereka sudah mulai mengerti untuk bersikap sopan. Terima kasih kepada para donator yang telah setiap mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di Yeretuar Nabilai, Papua. Satu kepedulian kita bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan. Helping people live a better life.